Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua lagi, bersama saya Muhammad Bukhari Kubis Di video keempat Pertemuan keempat KWU PKK Baik, pada kesempatan kali ini Di sini saya akan menjelaskan Dan membacakan tentang Proposal yang sudah saya buat Proposal yang saya buat yaitu Berjemahkan tentang KASIA Kenapa saya membuat Proposal ini, karena Di bawah saya Sebelum-sebelum KASIA yang Bukh, atau yang berbicara Jadi saya Mengeluarkan Proposal ini Di sini Terdapat Pembelian Atau guru-opter Pembelian Pertama Yaitu KASIA Yang kedua Bab Saktif Penangguluan Dari bab Saktif Penangguluan Terdapat Latar Berlapan Batasan Masalah Rumusan Masalah Tujuan Dan Bersalahan Dan di Bersalahan Pelaksanaan Dan Pelaksanaan Terdapat Biala Proyek Jadwal Proyek Dan juga Pelaksanaan Lebak Upat Desain Dan Perancangan Terdapat Pengumpulan Data Perancangan Reuplikasi Perancangan Database Perancangan User Interface Dan Juga Yang Terakhir Menanggul Penguatan Aplikasi Dan Terakhir Yang Di Bap Lima Terdapat Kesan Dan Juga Saran Langsung Terakhir Terakhir Berhasil Mahkamah Dibatukan Satu Pendahuluan Satu Satu Latar Selatan Pada Toko Otau Otuaru Rumah Taya Yang Terjadi Adalah Kekalangan Memerli Barang Secara Wahyu Datang Otuaru Pemilih Langsung Bisa Memilih Tau Memilih Makanan Atau Minuman Yang Pasti Makanan Kering Makanan Basa Makanan Ini Memilih Kesehatan Panya Dapuk Ayam Banyak Batereng Sese Goreng Dan Makanan Kering Minuman Minuman Sedum Dan Lain Sebatanya Setelah Memilih Makanan Pemilih Langsung Memberikan Makanan Tersebut Untuk Dihitung Seperti itu Pedagang Langsung Menghitung Makanan Yang Dipilih Pembeli Di bawah Saya Tidak Dibuatkan Nota Tetapi Langsung Dihitung Warung Di rumah Saya Alhamdulillah Pembelinya Banyak Tapi Tidak Setiap Hari Ramai Kadang Ramai Kadang Sepi Tidak Memuntuk Dengan Banyaknya Jumlah Transaksi Pada Warung Saya Mengerasa Kesulitan Dalam Melakukan Kehitungan Nota Serta Pendataan Barang Yang Banyak Saya Mengalami Kesulitan Dalam Pengolahan Data Pencetatan Pencetatan Barang Pencetatan Terhasil Penjualan Pencetatan Barang Kelarik Pencetatan Terhasil Pembelian Laporan Penjualan Laporan Pembelian Laporan Stop Makanan Dan Minuman Hal ini Dikarenakan Selama ini Warung Terhasil Menerapkan Tizen Secara Manual Dan Tidak Menggunakan Menotak Dalam Pencetatan Penjualan Oleh sebab itu Pada Kesempatan Kali ini Saya Membuat Aplikasi Yang Terdiri Dari Transasi Penjualan Transasi Penjualan Dan Laporan Satu Batasan Masalah Dalam Penulisan Disini Penulis Membatasi Masalah Pada Aplikasi KASIR Yaitu Aplikasi Yang Dilancang Aplikasi Untuk Melakukan Persetungan Ataupun Transaksi Pembelian Pada Aplikasi Ini Menampilkan Halamat Utama Menu Transaksi Pembelian Dan Laporan Penjualan Dan Hasil Output Aplikasi Tersebut Disampilkan Menggunakan Website Satu Utik Tiga Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang Masalah Maka Dapat Dirumuskan Kemasalahan Yang Sedang Diherati Toko Saat Ini Dalam 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 Melakukan Perhitungan Seterusaha Transaksi Pembelian Maupun Penjualan Dan Laporan Penjualan Satu Aplikasi Merupakan Aplikasi Duit Perhitungan Dua Menampilkan Transaksi Pembelian Penjualan Dan Laporan Penjualan Satu Tujuan Tujuan Dari Pembuatan Pembelian Pembelian Untuk Membantu Membedakan Kedagang Dalam Melakukan Transaksi Atau Kedutukan Dengan Pembeli Dalam Transaksi Ini Kedagang Tidak Perlu Berusaha Untuk Menurut Dan Penjualan Konsumen Karena Di Aplikasi Ini Sedangkan Penjualan Dan Penjualan Sehingga Kedagang Terbantu Dengan Cara Yang Kedutukan Ini Lebih Memisien Dan Lebih Efeksif Sehingga Tidak Ada Kesalahan Dalam Konsumen Satu Jutup Lima Pasaran Penjualan Pembeli Yang Ini Menomotai Terlebih Efeksif Dan Episye Dalam Menyakkan Kesungan Dan Pembeli Barang Mereka Lepun Transaksi Baik Kita Masih Ke Bagula Yaitu Bapak Mahaman Ini Kita Kedua Kedua Penalisis Masalah Transaksi Dalam Sebuah Poko total warung adalah hal yang runggah dilakukan oleh pedagang tapi dalam transaksi tersebut pedagang sering melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan dan penyiasatan barang yang dibeli dengan adanya teknologi yang semakin cantik kenapa tidak menggunakan teknologi yang semakin ini 2.2 solusi makananan itu dilihat dari masalah di atas saya akan membuatkan sebuah aplikasi di mana aplikasi itu berguna untuk pedagang untuk membantu dan menyerahkan pedagang dalam melakukan pasaksi atau kehidangan dengan penyiasatan barang yang akan dibeli baik kita masuk ke bab 3 di mana yaitu peranian danaan dan pelaksanaan 3.1 biaya proyek terikut di bawah ini merupakan dana ketahuan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membuat sebuah aplikasi kasir setelah ditutup di bawah ini 3.2 tabel biaya proyek di bawah ini terdapat beberapa jarang yang harus bisa bersiapkan yaitu dari harina laptop mouse desain web pemrograman jaringan internet konsumsi restrips web hosting atau lain-lain ya kira-kira harganya di sini sudah saya jumlahkan sekitar 13.900.000 rupiah itu untuk biaya proyek dan untuk 3.2 yaitu jadwal proyek bisa dilingat dari tabel 3.2 yaitu jadwal pengerjaan aplikasi tanggal 16 September sampai 30 September pengerjaan yaitu pengumpulan data dan pembuatan UML untuk tanggal 1 Oktober dan 15 Oktober kita membuat perancangan aplikasi dan database oke nah untuk tanggal 16 Oktober sampai 30 Oktober kita langsung ke perancangan UI atau user interface untuk tanggal 31 sampai 14 14 oh di sini maaf ya harusnya November harusnya 14 November perancangan perancangan metodologi pembuatan aplikasi 15 November sampai 29 November pembuatan web atau funding yang tanggal 30 November mencoba aplikasi nah maaf ya disini saya salah menggunakan bulan ini harusnya November baik kita ke 3.3 yaitu tim pelaksana 3.1 bisa di lihat ya dari tabelnya profesi disini saya Muhammad sebagai designer web sebagai programmer sebagai pembuat data ratis dan perancang JNL nah untuk 4.4 yaitu desain dan perancangan 4.1 pembuatan data pengumpulan data maaf teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara antara lain satu observasi bertujuan untuk mengetahui lebih dalam pasanya yang terdapat dalam aplikasi kasir ini dan kegiatan atau alur kerja yang berhubungan dengan aplikasi kasir dalam observasi ini kita akan tahu lebih jauh dalam apa yang harus ada dalam aplikasi ini dan alur seperti yang kita menunjukkan untuk yang kedua yaitu tadi yaitu yang bertujuan untuk mempelajari sebuah literatur mengenai pembuatan aplikasi dan bagaimana cara aplikasi tersebut memperhatikan masalah aplikasi ini menggunakan dan dengan memperkenalkan mempelajari dan mempunyai yang berhubungan dengan aplikasi ini 4.2 yaitu perancangan aplikasi ini ada sebuah user di mana di sini terdapat kakir dan di sini merupakan cara kerja atau luarnya jadi kakir seperti apa kakir perblocking transaksi peranjualan network peranjualan melihat perjualan melihat grafik barang melihat laporan barang dan juga keluar atau logout di sini lebih juga harus mengelola sejata barang mengelola pembelian barang mengelola satuan barang mengelola sejata data supplier mengelola jendela grafik mengelola sejata barang mengelola latar guna dan logout atau keluar user di atas merupakan alur kerja dari program kasir operator pasir melakukan aktivitasnya seperti login melakukan transaksi dan lain yang kedua yaitu ada yang dikumpulkan poca api di sini project juga sama hal yang dikumpulkan dengan secara style dan project menggunakan simbol simbol seperti ini dikitar kita langsung masuk ke login kita langsung login login memasukkan username password jika banner maka tampilan masuk ke admin dan juga salah menggunakan password admin mengubah menghapus dan mengedit semua data barang untuk start mengambah alamat di admin klik yang di edit mengubah menghapus dan data tampil hasil data dan stop jika ada start harus menggunakan stop nanti ada flowchart kasir di ini terdapat 4 cara kerja kasir yaitu kasir login sama hanya login yang main start masukkan dalam login kita login password dan username jika login masuk alamat kasir ini stop kasir melakukan transaksi sehingga hal nya sama penjualan memasukkan kode barang dan kode barang yang harus kita memasukkan tanpa hasil penjualan 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 masuk dalam angin klik memasukkan kode barang kondisi barang bisa dicontak kode barang BR no 0 mat kode ke kapal beras! kapal benda penjualan stop km hingga ke lisi lisi Hai langsung akhir-akhir ini berikutnya kita masuk ke struktur navigasi juga yang disini terdapat juga ada halaman utama transaksi penjualan dan berikut penjualan main selesai keluar halaman utama berikut tentang halaman pertama setelah lukun ini di dalam halaman utama ini terdapat tiga fitur yang dilakukan penjualan dan berikut penjualan dan melakukan transaksi penjualan dan berikut penjualan yaitu berikut tentang keadaan melancarkan dengan komisi yang sedang terjadi yang sudah saya sedang menjadikan yang terakhir yaitu keluar berikut tentang halaman utama nah disini adalah struktur navigasi ke admin ini terdapat beberapa yaitu halaman utama data laporan data barang pembelian barang kesatuan barang data supplier semua grafik kategori barang data dan data pengguna halaman utama berikut tentang halaman pertama setelah login dalam halaman utama ini terdapat tiga fitur perancangan data yaitu laporan barang kategori barang dan laporan penjualan data laporan data laporan data laporan berisi tentang mengelola data laporan dan semua aktivitas admin hanya mengelola data laporan yang yang selanjutnya yaitu 4.3 perancangan database sebagai website yang merupakan database hanya perlu dan ini adalah database untuk menyimpan data yang terpisah dengan kapilan database yang digunakan dalam web page ini adalah admin dan dalam aplikasi aplikasi ini terdapat beberapa tabel barang di tabel barang di tabel barang terdapat beberapa tabel barang terdapat dan bagaimana bagaimana di tabel dari dari dan disini langsung saya memasukkan barang ID barang nama barang barang satuan barang hardtop barang haljur barang hasil-hasil barang stop barang sambal input dan lainnya nah disini saya juga langsung memasukkan atau tetap munisi ya struktur tersebut ini saya memasukkan platform ayam persatuannya menangkuk harganya Rp12.000 Rp35.000 harga berlipasir Rp1.000 Rp15.000 dan lainnya yang kedua yaitu tabel beli bersama hanya dengan tabel barang ya saya juga memasukkan struktur setiapnya ada di uu jamaah seperti itu waktu saya beli sama juga saya pilih kantor utang ya seperti ini setiapnya itu tabel saya selawar selama memiliki struktur langsung saya isi tabel jualnya disini tabel jual ini hasil dari atau dataan yang dihasilkan dari penyugian jualan nanti ada nomor faktornya disini ada resanggalnya ada subtralnya ada jumlah uang yang disuarkan nomor kembali nomor kembalian ini yang ini khasir ya disini jual-jual useid ini dapat kode ya saya tidak melasukkan nama segerjak kita berkategori disini tabel kategori ini untuk kategori makanan misalnya kenilan makanan ringan makanan minuman dini makanan ringan basah tabel satuan tabel satuan disini yaitu tabel yang hanya meniliki satuan contohnya PCS mangkok box dan lain-lain tabel yang meniliki keterangan meniliki keterangan barang yang sudah rusak barang yang sudah habis dan lain-lainnya ini itu tabel supplier tabel supplier yaitu tabel yang dihasilkan untuk si supplier contohnya saya membeli barang dari informasi nampasnya rencacalong nampas teleponnya ini gitu nah ini tabel pengguna atau tabel filter dengan si admin nah disini saya memasukkan muhammad bukhari sidik sebagai user nangannya untuk user name nya saya mengakai sidik untuk passwordnya bukhari 11 nah untuk khasir saya memasukkan bukhari nah selanjutnya kita masuk ke 4.4 yaitu perancangan user interface atau rancangan tampilan website pada bagian ini saya akan mencoba menyebabkan tentang rancangan tampilan pada aplikasi berikut dibawah ini gambar rancangan dari aplikasi kasir nah untuk tampilan yang pertama yaitu tampilan halaman login karena kita harus login terlebih dahulu baik kasir maupun admin nah disini contoh tampilannya yang kedua yaitu ada tampilan halaman utama tampilan halaman utama ini halaman setelah login nah disini ada tampilannya tampilan halaman kategori nah setelah kita tidak masuk ke halaman setelah login kita masuk ke kategori dan disini kita sebagai e Tang heißt bisa merubah menambah dan juga menghapus dan for 아� Bunny nya mail terutama untuk ini kita bisa menambahkan, mengedit dan juga menghapus kita juga menambahkan layer sama tambah kategori untuk metodologi pembuatan aplikasi pada metodologi pengembangan aplikasi saya akan menggunakan metode pengembangan aplikasi dengan waterfall dengan tahapan-tahapan berikut yang pertama requirement yang kedua design yang ketiga implementation yang keempat integration dan testing dan yang terakhir kooperasional 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 dan dengan nah iklim di bab terakhir yaitu bab penutup 5.1 pesan-pesan untuk pembuatan aplikasi kasir cukup bagus karena bisa membantu memudahkan kedagang dalam melakukan transaksi dan mudah-mudahan dengan dibuatnya aplikasi ini berguna bagi semua setelah itu pedagang dalam melakukan transaksi dan yang untuk setelah itu terakhir yaitu 5.2 saran atau klarifik dua dasarkan proposal diatas untuk langkah-langkahnya sesuai dan teratur namun ada kata-kata yang tidak sesuai caranya menggunakan kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan KBBI mungkin cukup sekian penjelasan proposal yang telah saya buat mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas dan tidak paham saya juga disini masih dalam sahab belajar saya tutup dengan doa saya berdoa 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 Terima kasih.